Jangan lupa tonton, subscribe, like, dan share. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana dengan hidayah, taufik, dan inayah, kita pada malam ini kembali dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khami satu wa sab'un. Min al-hikmah yang ketujuh puluh lima dari al-hikmah berkata, Imam Ahmad bin Ata'illah, al-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumih wa asrarih. Mal'arifu man idha asyara wajadal haqqa aqrab ilayhi min isyaratih. Balil'arifu man la isyaratalahu lifana'ihi piwujudih wa ntiwaihi pi syuhudih. Yang artinya, bukanlah orang yang arif, orang yang apabila mengisyaratkan, maka dia menemui atau mendapati akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan, orang yang arif itu adalah orang yang tidak ada isyarat baginya, karena panaknya dia pada wujud Allah, dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah terjamah dari hikmah yang ke-75 ini. Laisal'arifu al-Kamilu man idha asyara ila shay'in, wajadal haqqa aqraba ilayhi min isyaratih. Bi'ankanallahu hadiran ma'ah, lam yagib anhu, bal huwa mulahizuhu pi isyaratihi aqraba ilayhi minha. Balil'arifu al-Kamil man idha asyara la yash'uru wa la yashhadu isyaratahu li'annahu wa'ibun'an rukyati nafsihi pi suhudillahi ta'ala. Penjelasan dari hikmah yang ke-75 ini, Bukanlah orang yang arif yang sempurna. Karena orang arif ini ada permulaannya, ada pertengahannya, ada yang sempurna. Ada orang yang arif, masih dalam bidaya, masih dalam permulaan. Ada orang yang arif, sudah usta pertengahan. Ada orang yang arif, sudah sampai di puncaknya atau di ujungnya. Bukanlah orang yang arif yang sempurna. Orang yang apabila mengisyarat kepada sesuatu, dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Artinya, orang yang arif, tapi belum sempurna. Masih permulaan. Orang ini, orang yang merasakan keberadaan Allah itu, lebih dekat kepada dirinya, dari segala sesuatu. Dia merasakan adanya Allah itu, lebih dekat kepada dirinya, dari tiap-tiap sesuatu. Bahkan andai kata dia mengisyarat kepada sesuatu, maka dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya, dari isyaratnya itu. Nah, ini orang yang arif permulaan. Bukan arif yang sempurna. dengan bahwa adalah Allah hadir besertanya, tidak hilang Allah daripadanya, bahkan dia menyaksikan Allah pada isyaratnya itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Nah, ini orang yang arif permulaan. Pokoknya apapun, segala sesuatu yang paling dekat kepadanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sangat dekat di dalam rasanya. Di dalam rasa orang ini bahwa Allah itu sangat dekat. Lebih dekat dari apa yang dekat. Nah, itu hanya orang arif yang pemula. ini tanda-tanda orang yang dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat. Maka dia akan merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat dengan dirinya. Lebih dekat dari urat lehernya sendiri kepada dirinya. Nah, kenapa ini disebut orang arif yang belum sempurna? Padahal ini sudah hebat nih. andai kata kita itu bisa macam itu kita sudah luar biasa. Poki kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat lawan kita. Lebih dekat dari apa yang dekat. Ini bagi kita sudah mantap, sudah luar biasa. Tapi ini oleh para arifin itu disebut adalah permulaan orang arif. Belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? karena dia masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Buktinya apa? Buktinya dia menganggap Allah itu lebih dekat dari sesuatu kepada dirinya. Berarti dirinya ada masih Allahnya ada sesuatunya ada. Nah, di sini dianggap permulaan lagi. Karena masih mengadakan. Masih merasakan adanya diri. Masih merasakan adanya sesuatu. Merasakan adanya Allah. Banyak rasa. Walaupun ini sudah mantap. Sudah luar biasa. Kalau ada orang yang merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan dirinya. Itu sudah luar biasa. Dan orang yang seperti ini sudah nampak sifat-sifat mulia pada dirinya. Orang-orang seperti ini kadang-kadang mau berbuat munkar secara sengaja. Karena merasa Allah sangat dekat. Mau berbuat munkar. Orang macam ini hatinya akan selalu bersih dari sifat-sifat tercelak. Orang semacam itu turkatanya mesti hati-hati. Orang macam ini sudah matanya mesti hati-hati. Pendengarannya sudah hati-hati. Karena merasakan Allah sangat dekat. Jadi walaupun ini dianggap sebagai orang arif yang baru masuk tetapi ini sudah luar biasa dan akhlaknya pun sudah akhlak yang luar biasa. Kenapa kita mau berbuat munkar? Kenapa hati kita masih suka sumbong? Kenapa hati kita merasa dengki? Karena kita kadang merasakan dekatnya Allah itu. Itu sebabnya. Nah jadi kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat itu sudah habis sifat-sifat yang tercelak di dalam hatinya sudah tidak ada lagi akhlak-akhlak buruk di dalam tutur kata dan tingkah lakunya. bahkan orang arif yang sempurna itu. Orang arif yang berada di puncak ma'rifat itu ialah orang yang apabila dia mengisaratkan kepada sesuatu dia tidak merasa tidak menyaksikan isaratnya sendiri karena dia hilang daripada melihat dirinya dalam musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi orang yang bujur-bujur ma'rifat di puncak itu ini kadang melihat lagi kadang merasa lagi ada sesuatu selain Allah Allah pada dekat lagi itu yang tadi dekat ini kadang melihat lagi yang lainnya selain daripada Allah kadang merasa lagi ada yang lain itu selain dari Allah kadang merasakan adanya dirinya sendiri nah ini orang yang arif yang berada di puncak nya itu jadi orang arif ini ada tiga keadaannya ada tiga keadaannya al-ulah yang pertama at-tafriqah menurutnya tafriqah tafriqah ini bi-ayyashhadal asyya lillah wa yashhadallah akraba ilaih min kulli syai keadaan orang arif yang pertama orang yang menyaksikan sesuatu itu milik Allah sesuatu itu miliknya Allah dan dia menyaksikan Allah itu sangat dekat kepada sesuatu itu lebih dekat dari yang paling dekat nah ini orang arif yang pertama ya tadi sebabnya kenapa ini dikatakan masih pemula karena orang ini masih banyak rasa selain Allah dia masih merasa ada dirinya dia masih merasa ada sesuatu dia merasa Allah atau ada nah masih banyak rasa-rasa itu walaupun dia merasakan Allah ta'ala itu sangat dekat kepadanya nah di dalam surat Al-Fatihah ini diisyaratkan dengan firman Tuhan iyyaka na'budu iyyaka na'budu itu adalah makamnya tafriqah makamnya orang yang arif yang pertama iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah nah jadi ada kami ada engkau ada sembah banyak jadi kalau kita sudah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah dan kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada miliknya lebih dekat dari segala yang dekat nah kalau sudah kita bisa seperti itu berarti kita sudah masuk orang arif di tingkatan yang pertama adanya asaniyatu yang kedua keadaan orang arif itu aljam'u jama' jama' ini bahwa dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah ini disebut dalam surat patiha wah iya kan nasta'in ke hanya kepada engkau kami minta pertolongan merasa diri ini ada cuma kada daya upaya kalau kada ditolong Tuhan nah ini sudah orang arif yang nomor dua tingkatannya dia menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah kada terlepas ini lebih hebat dari dekat dekat itu kan relatif dengaran dekat itu tapi kalau menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah kada terlepas itu kaya apa nah kada terlepas dari apapun yang ada dalam alam semesta ini kada terlepas dari Allah dalam penyaksiannya artinya kada terlepas dari Allah itu kita ambil contoh batu kita pandang batu itu kada terlepas dari Allah dari kudratnya Allah batu itu kada terlepas dari kudratnya Allah kada terlepas dari iradatnya Allah kada terlepas daripada ilmunya Allah kada terlepas daripada Hayatnya Allah Kada terlepas dari samaknya Allah Kada terlepas daripada Basarnya Allah Kada terlepas daripada kalamnya Allah Nah jadi bila kita melihat Sesuatu apapun Maka sesuatu itu kada terlepas Dari kuasa Allah Dari kehendak Allah Dari ilmu Allah Dari hayatnya Allah Dari penglihatan Allah Dari pendengaran Allah Dari kalam Allah Adalah yang terlepas dari itu Adakah dalam alam Yang kada masuk dalam itu Batu Batu itu kuasa Allah jadi batu Dan dikehendaki Allah Dan diketahui Allah Dan dilihat, didengar Allah Adalah lepas daripada itu Dan ilmu Allah itu Kada akan henti sedetik juapun Nah Penglihatan Allah Kada akan terpejam Sedetik juapun Pendengaran Allah Kada akan terliwat Sedikit juapun Makanya tadi Bila melihat sesuatu itu Maka sesuatu itu Kada terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekian luas Banyaknya alam semesta ini Satu persatu Dari yang sangat kecil Sampai yang besar Sedetik pun Kada terlepas dari ilmunya Allah Allah selalu tahu Pergerakannya Keadaannya itu Barang yang sekecil-kecilnya Setiap detiknya Kada akan lepas Setiap detik Allah kada akan luput Memandang sesuatu itu Sekecil apapun sesuatu itu Dalam alam semesta ini Nah jadi Adalah yang lepas Daripada Allah Kada ada yang lepasnya Dari Allah Jadi kalau kita melihat Sesuatu Kita ingat Lawan Allah Karena itu Kada lepas dari Allah Nah ini Kalau macam itu Kita mampu Kita ngarengnya Orang arif Sudah di tingkatan Yang kedua Nah ini lebih dekat lagi Lebih hebat dari yang pertama Yang pertama Dekat saja Dekat itu kan relatif Nengaran dekat itu Ada ini Kada terlepas Nengaran kada terlepas itu Kayak apa Alahan pada dekat lagi Asalisah yang ketiga Keadaan orang arifin Ini Hiyal akmal wal atam Ini orang yang paling sempurna Keadaan yang paling sempurna Disebut Jamul jamah Nengarannya Jamul jamah ini Bi an la yashahada Illa Illa Allah Dia kadada lagi Melihat sesuatu itu Yang dilihatnya adalah Pencipta sesuatu itu Sebelum dia melihat Bahwa itu apa Allah sudah lebih dulu Dilihatnya Sebelum dia memutuskan Laki-laki atau perempuan Allah lebih dulu Muncul dalam hatinya Nah jadi ini Sudah orang yang luar biasa Aljamul jamah Nama kedudukannya Ini tingkatan orang arif Yang Yang paling tinggi Ini puncaknya Nah para muhibbin Rahimakumullah Jadi ma'rifat kepada Allah Merupakan satu kedudukan Yang paling tinggi Yang diberikan Allah Kepada manusia Di alam dunia ini Titel yang paling tinggi Di sisi Allah Bagi manusia itu adalah Ma'rifat ini Tidak ada Titel jabatan apapun Yang melebihi Ma'rifat Billah Nah karena Saking hebatnya Kedudukan yang namanya Ma'rifat itu Karena saking muliaknya Hibatnya Mantapnya Kedudukan ma'rifat itu Hanya sedikit sekali Manusia yang ingin Mencapainya Sedikit Orang yang hendak ke situ Semua yang ingin Berapa yang Hendak jadi presiden Nanti lah Kepingin lah Jadi presiden Karena kepingin Isdiha Kaditamat Karena kepingin Semua yang Kepingin Hanya ingat Presiden Orang-orang tertentu Yang hanya ingin Jadi presiden itu Nah Ma'rifat kepada Allah Ini lebih tinggi Dari presiden itu Di sisi Allah Nah jadi Tidak ingin Memiliki Jabatan Ma'rifatullah Kecuali memang Orang-orang Yang cita-citanya itu Lebih tinggi Dari bintang suraya Barang siapa Yang ma'rifat Kepada Allah Walaupun ma'rifat Nang tingkatan pertama Tadi Apalagi Nang keatasnya Orang yang duduk Disitu Sudah mempunyai Kehidupan Yang ni'mat Dan kehidupan Yang bahagia Luar biasa Orang yang duduk Di mahkam Ma'rifat itu Walaupun ma'rifat Yang paling rendah Dia sudah Merasakan Betapa Bahagianya Hidup ini Orang bahagia Dengan harta Kada apa-apanya Sebab harta Habis Mereka Hartanya Kada habis Kitanya Habis Jabatan Sama Bila kada Kita Mati Jabatannya Mati Tapi kalau Ma'rifat Kepada Allah ini Ini Allah Allah kada Dah matinya Allah kada Dah habisnya Makanya Sepanjang Masa Sesungguhnya Di dalam dunia Ini ada surga Dalam dunia Ini ada surga Barang siapa Yang masuk Ke surga Itu Tidak akan Ingin lagi Surga Di akhirat Nanti Surga Apakah Dalam dunia Ini Namanya Surga Ma'rifat Surga Ma'rifat Kepada Allah Artinya Orang yang Ma'rifat Kepada Allah itu Dia Walaupun Hidup Di dunia Tapi Sudah Merasakan Kenikmatan Kenikmatan Melebihi Daripada Nikmatnya Surga Di akhirat Ini Ma'rifat Lawan Allah Bekenal Baik Lawan Allah Allah Maha Kuasa Kita Kenal Lawan Bupati Yang Nyaman Mencari Gawian Saat Keuasaan Bupati Ada Apa-apanya Ini Allah Yang kita Kenali Allah Yang kita Dekati Dekat Dengan Itu Maka Apa Nyamannya Kita Hidup Bayangkan Nah Oleh Karena Itu Apa-apa Yang Dirancang Oleh Orang-orang Arifin Apa-apa Yang Dicita-citakan Oleh Orang Arifin Selalu Jadi Arti Selalu Itu Agleb Kebanyakannya Jadi Kenapa Karena Dia Merancang Bersama-sama Dengan Allah Rancangan Allah Itu Pasti Terjadi Kita Merancang Diri Kita Seorang Merancang Tidak ada Allahnya Makanya Banyak Gagal Rancangan Itu Orang Arif Merancang Dengan Allah Bersama-sama Allah Merancang Karena Mereka Tidak Lepas Dari Allah Sehingga Apa yang Dikehendakinya Adalah Kehendak Allah Nah Jadi Dalam Dunia Ada Surga Siapa Yang Masuk Ke situ Kadang Tingin Lagi Surga Akhirat Yaitu Ma'rifatullahi Ta'ala Walabudda Laman Arada Ma'rifat Allah Min Tahallum Al-Alm Nafi Alladhi Yuedi Bih Al-Ibadat Wa Ya'rifu Bih Sifat Nafs Al-Batina Wa Yuqaddimu Qabla Al-Jami Ma'rifat Aqidati Ahli Sunna Wal-Jama'a Liyarif Bih Ma Yajibu Lillah Ma Yastahil Ma Yajus Wali Malaykatih War Rusulih Liyaslam Min At-Tasawurat Orang Nang Handak Ma'rifat Nih Bila kita tuh Ada Handak Ma'rifat Dalam hati kita Itu berarti Kita nih Sudah punya Cita-cita Yang tinggi Punya Himmah Yang tinggi Dalam hati kita Ada Handak Ma'rifat Lawan Tuhan Nah ini Sudah orang Baik Sudah orang Mulih Hanyar Handak Ini ada Nangkada Handak Karena Nangkada Situ-situ Pikirannya Banyak Juhan Itu Nah Ini orang Nanghandak Ada Ma'rifat Itu Maka Tidak Boleh Tidak Mesti Belajar Dulu Ilmu Yang Bermampaat Yang Bisa Dia Menunaikan Dengan Ibadat Belajar Pikih Dulu Supaya Sombah Yang Nyasa Wudu Nyasa Amal Amal Ibadah Nyesah Pelajari Itu Kemudian Belajar Lagi Ilmu Ilmu Sifat Napsu Batin Penyakit Penyakit Hati Belajar Ilmu Batin Untuk Mengenali Diri Diri Sumbung Ganti Lawan Tawadu Diri Ria Ganti Lawan Ikhlas Iroku Ini Hubud Dunia Ganti Dengan Zuhud Pelajari Ilmu Ilmu Yang Bersangkutan Dengan Hati Namun Sebelumnya Terlebih Dahulu Dia Mempelajari Mengenali Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dulu 50 Akidah Apa-apa Yang Wajib Yang Mustahil Bagi Allah Wajib Mustahil Bagi Rasul Wajib Mustahil Bagi Malaikat Dan Harusnya Apa Nah Pelajari Dulu Itu Supaya Kita Selamat Daripada Menggambarkan Yang Rusak Rusak Kenapa Belajar Membayangkan Allah Kayak Apa Jadi Rusak Jadinya Jadi Pelajari Dulu Ilmu 50 Akidah Hanya Fikih Hanya Ilmu Batin Ilmu Hati Membuangi Sifat Sifat Memperhiasi Dengan Sifat Yang Baik Walidhal Likana Tarikus Sadah Supiyah Mabnah Ala Talabil Alim Makasrat Zikri Ma'al Hudur Oleh Karena Demikian Jalannya Para Penghulu Sufi Dibina Atas Menuntut Ilmu Dan Perbanyak Zikir Dengan Hadir Hati Jadi Ilmu Tadi Di Pelajari Diamalkan Pelajari Amalkan Tambahi Zikir Tapi Zikir Itu Dengan Hadir Hati Dengan Hati Yang Hadir Misalnya Kita La Ilha Illallah Hati Kita Hadir Hati Kita Hadir Setiap Kali Zikir Maka Adalah Ini Ini Aitibar Itu Tarik Sardah Supiah Tadi Paling Mudah Jalan Paling Dekat Pada Sampai Kepada Ma'rifatullah Tadi Ya Pelajari Yang Wajibnya Rukun Rukun Ibadah Beresih Hati Dari Sifat Yang Gada Baik Perhiasi Dengan Sifat Yang Terpuji Banyak Zikir Tapi Hadir Hati Nah Allah Akan Membukakan Pintu Ma'rifat Itu Allah Akan Merasakan Lawan Kita Kayak Apa Adanya Allah Itu Allah Akan Merasakan Kepada Kita Kayak Apa Kudrat Itu Rasanya Allah Akan Merasakan Kepada Kita Kayak Apa Rasanya Iradat Itu Yang Selama Ini Kita Hanya Temakan Habar Habar Semua Tuhan Wajib Kudrat Iradat Habar Merasanya Malum Nah Pintu Ma'rifat Itulah Untuk Merasakan Kayak Apa Rasa Adanya Allah Jadi Ilmu Dulu Mudalnya Ditambah Zikir Dengan Hadir Hati Para Muhibbin Rahimakum Allah Wa Kadekilah Sungguh Dikatakan Orang Kun Min Al Arifin Jadilah Kamu Termasuk Orang Yang Ma'rifat Jadilah Kamu Termasuk Golongan Orang Yang Ma'rifat Kepada Allah Walaupun Ma'rifat Yang Paling Rendah Masuk Kesana Wa'illa Jika Tidak Pakun Mimman Salaka Mas Salakahu Jadilah Kamu Termasuk Orang Yang Menjalani Jalan Mereka Mungkada Sampai Lagi Kepada Ma'rifat Jalani Jalan Orang Ma'rifat Turuti Jalan Orang Ma'rifat Jalan Malang Terus Sampai Ke sana Turuti Jalan Itu Jangan Menyimpang Wa'illa Jikalau Kade Bisa Kita Menuruti Jalan Jalan Mereka Pakun Mimman Ahabbahum Jadilah Engkau Orang Yang Cinta Kepada Mereka Mungkada Kawajuh Menuruti Jalan Mereka Jadilah Engkau Orang Yang Cinta Kepada Mereka Ketujuh Barang Wa'illa Jika Tidak Jadi Orang Arif Sudah Kada Menjalani Jalannya Sudah Kada Cinta Kada Jua Pakun Mimman Saddakahum Jadilah Engkau Termasuk Orang Yang Mempercayai Mereka Percaya Barang Wa'illa Nomor 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 Ini Patuh Ram Min Barakatihim Wasyafahatihim Maka Engkau Tertegah Tertegah Berkah Mereka Tertegah Safaat Mereka Tertegah Persyafahat Safaat Safaat Baik Di dunia Maupun Di akhirat Selanjutnya Hikmah Yang Ketujuh Polo Alam Alhamdulillah Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Bibi Salam Habibi